Pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Anggaran belanja di sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar dalam APBN 2023, sementara anggaran ketahanan pangan menjadi yang terkecil. Pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun untuk tahun 2023 mendatang. Anggaran tersebut berdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Anggaran belanja di sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar dalam APBN 2023 mencapai Rp612,2 triliun untuk belanja pendidikan. Dantaran tersebut akan dibagi dalam beberapa pos, yaitu belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar Rp237,1 triliun, transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun. Sementara anggaran ketahanan pangan menjadi yang terkecil sebesar Rp104,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kualitas belanja negara memerlukan perencanaan yang matang, detail, dan pemahaman kondisi di lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna dan berbasis manfaat Dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi. Belanja negara yang baik dan tentu akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sementara itu, pemerintah menelagikan pendapatan negara pada APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun. Dengan demikian terdapat defisit anggaran sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84% dari produk domestik bruto. Jakarta Tim Liputan, ADX Channel Terima kasih telah menonton!